Oke Udah ya mas? Ini udah bagus nih mas? Oke udah bagus ya Oke ya Kabar baik Manisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga mas Tetap semangat tetap sehat walaupun di kondisi Seperti ini mas ya Meskipun pasar juga hari ini Ditutupnya Merah gitu ya mas Justru makin semangat Aduh justru makin semangat Kalau merah Ya kenapa? Karena Bisa dapat harga lebih murah Betul Jadi bisa buat besok Bekelnya gitu ya mas ya? Betul Oke mas Riban kita kan sering ini akan Ngomongin gimana sih cara Mencari saham yang murah Tapi gak murahan Banyak saham murah Tapi mungkin sebenarnya Ya perusahaannya juga Ya gak tau gimana Keadaannya gitu kan Bisnis yang seperti apa Kadang-kadang kan ada yang seperti itu Nah makanya kita mau Mengedukasi teman-teman nih Gimana sebenarnya melihat Saham-saham yang memang murah Tapi memang Prospeknya baik gitu Kedepannya Masih halnya juga baik Seperti itu mas Tapi Pertanyaan saya yang pertama ini Sebenarnya Mungkin bisa jadi pertanyaan Buat saya juga Bisa gak sih mas Kalau orang itu hidup Hanya bermodal investasi saham? Oke Jadi Sebenarnya untuk menjawab Pertanyaan bisa atau tidak Kita hidup Dari investasi saham Itu sebenarnya Balik lagi ke Gaya hidup kita Mbak Nisa Atau lifestyle kita Yang disesuaikan nantinya Dengan Jumlah modal Yang sudah kita Miliki lah Di pasar saham Misalkan gini Di investasi saham Misalkan gini Misalkan Kalau saya punya Pengeluaran per bulan Ya Let's say misalkan 10 juta rupiah per bulan Misalkan Ya Kemudian Dana investasi saya Di saham Katakanlah 20 juta rupiah Ya Mungkin jawabannya Belum bisa Ya Karena Artinya Kalau misalkan kita hanya Mengandalkan dari saham Dengan modal 20 juta Dan harus mencukupi Kebutuhan 10 juta per bulan Maka berarti kita harus COVID 50% per bulan Which is Itu angka yang Ya Cukup berat pastinya Ya kan Untuk bisa konsisten Meraih COVID 50% Setiap bulannya Tapi kalau misalkan Modal kita Katakanlah dengan Apa Dengan pengeluaran 10 juta per bulan Tadi Gitu ya Nah Kalau saya sih Pakai rumus Biasanya adalah Dikali 300 Mbak Nisa Jadi pengeluaran per bulan Dikali 300 Gitu ya Nah Itu adalah Modal yang Apa ya Yang cukup lah Dalam tanda kutip Supaya kita bisa Hidup dari Hanya dengan Investasi Saham Gitu 300 itu Bagaimana tuh mas 300 itu sebenarnya Kalau kita mengikuti 4% rules Ya kan Kalau misalkan Kita mungkin Lebih Lebih familiar Dengan Istilah 4% rules Ya kan Nah Kadang kan orang Bingung nih 4% rules ini Ngitungnya gimana Nah Saya terjemahkan Dengan cara yang Lebih mudah Yaitu dengan Kalikan 300 Jadi maksudnya gini Contoh Kalau misalkan kita punya Pengeluaran 10 juta Gitu ya Nah kemudian Misalkan kita kalikan Dengan 300 Ya berarti kan kurang lebih Sekitar 3M lah ya Nah 3M ini katakanlah Kita ambil dari Dividendnya saja Ya Rata-rata Dividend itu kan Dividend yield Katakanlah kita ambil 4% nih Nisa Ya kan Nah jadi 4% Dari 3M itu Berarti kan kurang lebih Sekitar 120 juta Per tahun Ya kan Dibagi dengan 12 bulan Sama dengan 10 juta Per bulan Nah itu Kalau kita Apa namanya Ambil dari Dividendnya saja Tapi mungkin Ada juga nih Yang nanya Bisa gak Kalau misalkan Kita jangan hitung Dari dividendnya Aja kan ada Capital gainnya Ya kan Nah kalau Katakanlah misalkan Kita optimis Untuk meraih Let's say Misalkan 10% Apa namanya Setiap tahunnya Dari capital gain Ya Nah tinggal dikali aja tuh Kalau saya misalkan Mau pakai asumsi yang Apa namanya Yang 10% tadi Ya berarti Caranya gimana 10 juta pengeluaran Per bulan Ya Dikalikan dengan 12 bulan Berarti kan 120 juta tuh Pengeluaran kita per bulan Ya kan Nah dikalikan lagi dengan 10 Yaitu Sekitar 1,2M nya Jadi dengan asumsi 1,2M tadi Kita bisa Meraih profit 10% Setahun Ya Maka Akan menghasilkan Capital gain 120 juta Sama Ya kita bisa Cukupi kebutuhan 10 juta per bulan Tadi Jadi tergantung Dari sisi mana nih Kita mau melihat Pada prinsipnya adalah Semakin Besar target Investasi yang kita Apa Kita tetapkan Sebenarnya Psikologisnya nih Akan semakin berat nih Tapi semakin Kecil target Investasinya Maka kita akan Lebih ringan Menjalannya Jadi jawabannya Sebenarnya bisa Ya tapi Memang tetap Perlu Membutuhkan Waktu Terlebih dahulu Gitu Menyesuaikan dengan Gaya hidup juga gitu ya Betul Menyesuaikan dengan Gaya hidup juga Jadi ada dua faktor sih Gitu Mas kemudian Ketika kita sudah Mau masuk nih Mas Terjun nih Kita mau investasi Di saham Sebelumnya nih Kita harus apa dulu sih Mas Apa yang perlu kita Persiapkan Supaya kita tuh Nggak terjebak Sama yang mungkin Kemarin yang rame Itu pom-pom saham Jadi kita nggak Cuma sekedar Ikut sana Ikut sini Kemudian rugi Cut loss Baru teriak-teriak Gitu Seperti itu Itu apa sih Mas yang harus dilakukan Jadi gini Kalau saya punya prinsip Sebelum kita Berinvestasi pada Satu instrumen Tertentu Kita harus Investasi leher Ke atas dulu Jadi maksudnya Gimana Maksudnya adalah Kita bekali Diri kita dulu Dengan Pengetahuan Dengan skill Untuk apapun Instrumen investasinya Bukan cuma saham Termasuk Misalkan Kalau misalkan Teman-teman juga Pengen Investasi Let's say Di obligasi Atau di resa dana Tentu kan kita harus Pelajari slug-slugnya Terlebih dahulu Nah saham juga sama Teman-teman Jadi sebelum Kalian Misalkan Sebelum teman-teman Mulai terjun Bekali dulu nih Investasi leher ke atas Nah apa aja sih Yang perlu disiapkan Yang pertama Pastinya dari segi Mindsetnya dulu Kalau mindsetnya masih Oh saham nih Cara buat Cepat kaya Ya Sorry to say Itu belum Belum tepat nih Ya banyak orang Yang justru Kehilangan uang Karena punya mindset Pengen cepat kaya Gitu kan Iya Malah 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 akan rugi Gitu biasanya Dan yang kedua Adalah selain mindset Ya perlu Siapin juga Ya Modal lah ya Jadi Modal sekarang Sebenarnya Apa Enak gitu Mulai dari 100 ribu Ya udah mulai bisa Investasi Ya meskipun tadi Saya mengatakan bahwa Wah untuk bisa Full time Dari investasi saham Butuh modal yang Gak sedikit Tadi kan Nah tapi Jangan langsung Wah aduh Kayaknya jauh banget Enggak Ya kan kita Saya kan gak mengatakan bahwa Harus terkumpul modal sebesar itu Dalam waktu hari ini juga Enggak Ya Melainkan ada Step by stepnya Melainkan ada Waktunya Ya Jadi Sedikit demi sedikit Kita kumpulkan dana Ya Sampai nanti Pada satu Waktu tertentu Ya Investasi kita Bisa membiayai Apa namanya Bisa membiayai Pengeluaran kita Seperti itu Umumnya nih mas Biasanya tuh Butuh waktu berapa lama Mas Mas Untuk bisa Seperti itu Karena pasti teman-teman Nanya nih Terus berapa lama Kira-kira Karena kan biasanya Mereka butuh Angka pasti gitu Kira-kira Apa nih Mereka bisa hidup Dari investasi Di saham gitu Itu sebenarnya Jawabannya Cepat atau lambatnya Sebenarnya tergantung Ya Tergantung dari Seberapa disiplin Nah ini jadi Pertanyaan ini Saya balikin lagi nih Ke teman-teman Ya Seberapa disiplin Ya Teman-teman Mau Disiplin Untuk Menambah Dana investasinya Setiap bulan Ya Kalau Misalkan nih Teman-teman Saat ini Masih usia 20 tahunan Ya kan Kemudian Katakanlah 20 tahunan Udah mulai Ada yang Lulus kuliah Masuk kerja Ya Nah itu kan Udah dapet penghasilan tuh Ya Ditambah lagi Bukan hanya mendapatkan Penghasilan dari Tempat yang bekerja Tapi misalkan juga ada Penghasilan Tambahan Atau Set hustle gitu ya Nah itu kan Apa Bisa disisikan lah Buat investasi saham Nah Masalahnya adalah Banyak orang Yang pengen cepat-cepat Hidup dari investasi saham Tapi untuk Menabung Atau Menambah dana Investasinya Tarsok-tarsok gitu loh Ntar deh Besok aja Ntar deh Besok aja Ya kan Jadinya Ya Lama gitu loh Ya Terkumpulnya Tapi coba Kalau misalkan Teman-teman disini Disiplin gitu ya Katakan lagi nih Mulai dari yang kecil dulu deh Misalkan Wah sekarang Saya bisa 500 ribu per bulan Gak apa-apa Ya 500 ribu per bulan Kemudian misalkan Beberapa bulan kemudian Atau misalkan Satu tahun kemudian ya Oh saya bisa tambahin nih Misalkan jadi Satu juta per bulan Ya Terus misalkan ada Sat hustle lagi Ya ada penghasilan tambahan lagi Wah saya bisa nih sekarang Apa Dua juta rupiah per bulan Tiga juta rupiah per bulan Dan seterusnya ya Maka itu akan lebih cepat Gitu Ya Itu yang pertama Faktor pertama adalah Seberapa disiplin Teman-teman Untuk menambah Dana investasinya Nah faktor kedua Ya Adalah tadi Apa namanya Gaya hidup Nah banyak orang Ketika misalkan Penghasilannya bertambah Tapi Apa Lifestyle atau pengeluarannya Juga bertambah gitu loh Ya Jadi Ini yang sebenarnya tantangan nih Nah tantangannya Tantangannya adalah Gimana caranya Supaya ketika penghasilan bertambah Tapi pengeluaran bisa tetap sama Ya Ataupun kalau misalkan Pengeluaran bertambah Besaran Tambahannya tadi Itu tidak sebesar Tambahan pendapatan Nah jadi Sisa Apa Saya sebutnya Investment rate Jadi investment ratenya ini Ketika penghasilan kita bertambah Bisa gak nih Investment ratenya yang ditambah Ya Bukan consumption ratenya Jadi consumption ratenya Atau pengeluarannya itu Tetap sama Ya tapi investment ratenya Ini yang ditambah Nah Semakin kita bisa Menjalankan dua hal tadi Maka sebenarnya Semakin cepat kita bisa Mengumpulkan dana Investasi yang Tadi kita tuju Seperti itu Jadi intinya Gimana kita Disakuinin aja Kalau mau hidup Dari investasi saham Gitu ya mas Betul Menyinggung tema kita kali ini Cara Cara cari saham murah Nah sebenarnya Kalau melihat Saham sendiri itu Melihat valuasi saham itu Seperti apa sih mas Caranya Rumusnya itu gimana sih Biar teman-teman juga Bisa tahu Gimana cara ngitungnya Kalau saham ini Oh ini murah Oh ini udah kemahalan Biar gak Salah pilih gitu mas Jadi memang kalau Kita bicara valuasi Ini kan ada yang Dari tingkat yang Paling Sederhana Ada yang tingkat Yang cukup kompleks Nah kalau kita bicara Yang sederhana dulu Yang paling banyak Digunakan kan ada Price to earning ratio Ada Price to book value Ya kan Nah cuma Terkadang Apalagi kayak di tahun 2020 ini Price to earning ratio Itu Tidak terlalu relevan Untuk dipakai Sebenarnya Kenapa Karena banyak Perusahaan yang Earningsnya Atau labanya Itu turun Karena faktor Pandemi COVID-19 Ya jadi Teman-teman mungkin Mesti hitung ulang tuh Price to earning ratio Dengan menggunakan Apa Dengan menggunakan Kinerja Bukan di 2020 Kalau saya pribadi Misalkan untuk Earnings Price to earning ratio Itu saya gunakan Tahun 2019 Biasanya Sebagai acuan Karena kan 2020 Kemarin Dampak COVID Earningsnya turun Jadi PI-nya terlihat Seolah-olah mahal Nah itu kita bisa gunakan Yang pertama Price to earning ratio Nah yang kedua Price to book value Nah Price to book value ini Lebih bisa digunakan Karena memang Tidak terlalu volatile Seperti halnya Price to earning ratio Tadi Ya Nah Ada lagi Yang lebih Kompleks Ada yang namanya Enterprise value Per EBITDA Nah jadi Enterprise value Per EBITDA ini Sebenarnya formulanya Agak panjang Tapi sederhananya adalah Kita membandingkan Antara Enterprise value Perusahaan Dengan EBITDA-nya Nah Ukurannya sih sama Kurang lebih Di bawah 10 Kalau tadi PI ratio Umumnya digunakan Di bawah 10 Ya Price to book value Umumnya digunakan Di bawah 1 EV per EBITDA pun Juga sama Di bawah 1 Nah jadi Itu kurang lebih Beberapa valuasi Yang bisa kita gunakan Untuk mengukur Apakah Harga saham saat ini Masih relatif Murah Atau sudah Mahal Nah dari situ Baru nanti kita Going extra mile Ke Yang lebih kompleks Lagi nih Teman-teman Ya misalkan nih Oh kita mau hitung Berapa nilai intrinsiknya Nah nilai Menghitung nilai intrinsik Ini juga ada yang Sederhana Ada yang kompleks Ya yang sederhana Contoh misalkan Kita bisa pakai Perbandingan Antara Return on equity Dengan price to book value-nya Jadi kalau misalkan nih Oh perusahaan ini Return on equity-nya 10% Ya maka Dia layaknya dihargai Di price to book value Satu kali Dan seterusnya Ya Tapi kalau ada juga Yang lebih kompleks Nah yang lebih kompleks itu Misalkan Kita bisa pakai Discontent cash flow Ya kita bisa pakai EPS discounted model Ya kita bisa pakai Apa namanya Asset based approach Dan lain sebagainya Kurang lebih seperti itu Nah itulah gunanya tadi ya mas Investasi leher ke atas ya Jadi kita Supaya kita juga paham Kita harus investasi leher ke atas dulu Supaya gak Asal masuk saham-saham Yang Yang ternyata memang Cuma Lagi digoreng aja Betul Betul banget Betul banget Mas kemudian tadi kan Selain Dengan cara menghitung Tadi itu Adakah Metode lain Mas Yang Yang bisa Memperlihatkan bahwa Saham ini Sudah murah Dan sebenarnya Apa sih mas Yang dibilang tuh Kalau saham udah murah tuh Ngeliatnya tuh dari Segi apanya Gitu Dari Gimana nya gitu Mas Oke Oke Nah jadi gini Banyak teman-teman investor Yang Mendefinisikan saham murah ini Adalah Kalau saham hari ini Lebih rendah Daripada harga minggu lalu Ya Atau harga bulan lalu Nah itu gak sepenuhnya tepat Teman-teman Ya Karena Bisa jadi gini Bisa jadi harga saham hari ini Lebih rendah dibandingkan dengan Bulan lalu Atau beberapa bulan lalu Karena memang Kinerjanya menurun Karena memang Prospeknya tidak begitu baik Sehingga Pasar Memvaluasi Saham tersebut Di Valuasi yang Memang Gak pantas lah Dihargai di harga mahal Kasarnya seperti itu Nah Itu gak bisa dikatakan murah Nah Saham itu dikatakan murah Ya Secara nilai Apabila harga pasar hari ini Ya Masih lebih rendah Dibandingkan dengan Yang namanya Nilai Intrinsiknya Atau nilai Wajarnya Nah Buat teman-teman yang mungkin Masih belum familiar Mengenai apa itu nilai Intrinsik Jadi nilai Intrinsik itu Ibaratnya adalah Nilai wajar Ya contoh Kalau saya sebut Misalkan Property deh Misalkan ada Perumahan Property gitu ya Yang Nilai wajar di property tersebut Di kawasan tersebut Let's say Misalkan Satu miliar rupiah deh Biar gampang ya Nah ternyata Ada satu property Yang dihargai pada Harga misalkan 700 juta rupiah Ya Nah berarti kan Property tersebut Lebih murah Dibandingkan dengan Nilai wajarnya Nah Berarti kan ada diskon tuh Dari satu miliar rupiah Menjadi 700 juta Berarti kan ada diskon Kurang lebih 30% Nah saham juga sama Ketika misalkan kita Telah menghitung ya Nilai intrinsik Dari sebuah saham Adalah 1000 rupiah Ya Kemudian Saat ini dihargai Di 700 rupiah Katakanlah Maka kan ada diskon 30% juga Ya Mas Cara menghitungnya tadi Pake PBV tadi Atau PER tadi ya Maksudnya Bisa pake itu juga Jadi gini Ada sedikit perbedaan Sebenernya Kalau PE ratio Dan price to book value Dan EV prebita Yang tadi kita bahas Itu adalah Untuk menentukan Murah Atau mahalnya Saham saat ini Ya Tetapi Ya Tetapi Ketika kita ingin Menghitung Nilai intrinsik Atau nilai wajar Sebuah saham Ya Kita perlu Melakukan Valuasi Yang tadi kita bahas Misalkan Dengan cara EPS Discontent model Atau cash flow Apa Discontent cash flow Ya Atau asset based approach Ya Jadi Ada cara Tersendiri Nah Apa yang membedakan nih Antara Metode-metode tadi Dengan PE ratio Dan PBV Yang membedakan adalah Faktor growth Nah Di PE ratio Di price to book value Ya Itu tidak ada Faktor growth Jadi hanya membandingkan Berapa sih Earnings per share saat ini Dengan harga saham saat ini Itu tok Ya Tapi tidak ada faktor Pertumbuhan di dalamnya Nah Ketika kita ingin menghitung Nilai intrinsik Atau nilai wajar Kita perlu Memperhitungkan Faktor growth Tadi Atau Faktor pertumbuhan Nah Itulah yang kita dapatkan Dari Apa namanya Dari Tadi Di Apa EPS Discontent model Atau Discontent cash flow Seperti itu Baik Jadi Ada Car-caranya juga Jadi harus dilihat Dari nilai wajarnya Jangan Menasak Ini udah murah Karena minggu lalu Harganya Masih Puluhan ribu Atau udah ribuan Gitu kan Bukan Betul Betul Jangan seperti itu juga Oke Kemudian Dari Sudut pandangnya Mas nih Kira-kira nih Kalau dilihat kan Hari ini Indeks juga turun Nah kalau Perhari ini nih mas Apa aja sih Saham yang Menurut Mas Rifani Sudah murah lah Tadi kepotong Apa aja saham yang Yang sudah murah Mas yang menurut Mas Rifani Dari perhitungannya Mas Rifani ini Oh ini sahamnya Udah murah nih Gitu Kira-kira bisa Oke Oke Jadi Mungkin saya Sebut Sektornya aja kali ya Jadi supaya Teman-teman nih juga Lebih mandiri nih Ya dalam Analisa Ya Nah jadi Giri ada beberapa Sektor yang Saat ini Prospeknya juga cukup Bagus Kemudian juga Harga sahamnya Masih relatif Murah gitu ya Misalkan yang pertama Batubara Nah Batubara ini kan juga Sempat Apa ya Sempat jeblok Tahun 2018 19-19-20 3 tahun itu kan Harga Batubara Apa Turun ke Hampir ke 50 dolar Waktu itu Ya kan Padahal sebelumnya Sempat di 100 dolar Lebih Nah tahun 2021 ini Hari Minggu-minggu Belakangan ini Udah tembus 70 dolar Lebih Udah 75 dolar Kalau saya gak salah Ya kan Nah berarti kan Dengan harga Batubara yang lebih Tinggi dibandingkan Dengan tahun 2020 lalu Ya maka Kinerjanya ini juga Kemungkinan besar Ya akan terangkat Di tahun 2021 ini Nah kalau kita hitung Pake valuasi rata-rata Itu juga masih Relatif murah Ya beberapa Misalkan yang bisa Dijadikan bahan Untuk studi Lebih lanjut ya Misalkan kayak PTBA Kemudian Adaru Kemudian ITMG Kemudian Harum Energi Nah itu juga Apa Beberapa yang Apa ya Bisa dikatakan Masih relatif Murah lah Saat ini Ya kemudian Misalkan Iya Betul Nah kemudian Kalau dari Sektor lain Let's say Misalkan kayak CPO Ya CPO juga sama nih Tahun 2019 Tahun 2020 Bahkan Itu sempat Di bawah 3.000 ringgit Malaysia per ton Ya Nah sekarang Per hari ini Itu udah tembus 4.000 ringgit Malaysia per ton Berarti kan udah 30-40% Lebih tinggi Harga acuannya Nah ini juga Diakini Akan Mendongkrak Pinerja Emiten CPO lah Tahun 2021 ini Gitu Nah Ya beberapa Emiten yang mungkin Juga bisa dijadikan Untuk bahan Studi lebih lanjut Gitu ya Misalkan kayak London Sumatra LSIP Atau misalkan Tunas Baru Lampung PBLA Salim Informas Pertama SMP Itu juga Beberapa saham Yang Cukup Prospektif lah Kedepannya Astragor Kestari Ali juga Juga lumayan Oke Cuman memang Tanamannya Udah agak tua sih Cuman ya Secara Bisnis Kalau kita bicara Let's say Misalkan sampai Satu atau dua Tahun ke depan Ya masih Oke lah Tapi ini Untuk jangka panjang Ya mas Maksudnya Bukan untuk Trader ya Bukan Betul Betul Jadi untuk Jangka menengah panjang Untuk beberapa Tahun mendatang Ini masih Selama Selama Siklusnya Memang tidak Turun ya Artinya Misalkan ada Force major Yang membuat Harga CPO Jeblok lagi Atau harga CPO Jeblok lagi Yang tadi kita Bicarakan itu Masih bisa dipegang Tiba beberapa Tahun ke depan Seperti itu Kemudian sektor Apa lagi nih mas Selain tadi CPO dan Batubara Sektor lain Apa ya Mungkin Property juga Cukup menarik sih Kalau saya lihat Karena kan juga Sama ya Property ini Juga udah tidur Cukup panjang ya Dari Mungkin dari 2015 Saya rasa Dari 2015 Sampai dengan 2020 ini Ya Sektor property Itu juga Cukup stagnan Ya kan Tapi kan kita Lihat nih Dengan Apa Kebijakan BP 0% Ya Kemudian juga Suku bunga sekarang Di 3,5% Ya Kemudian Suku bunga kredit Juga sekarang Udah single digit Lalu kan masih Double digit Ya kan Nah ini Ini yang sedikit Banyak membuat Kita cukup Optimis juga Bahwa Sektor property Ini bisa Cepat atau Lambat Bisa pulih lah Di tahun 2021 ini Jadi Itu beberapa Sektor yang mungkin Teman-teman bisa Ya jadikan bahan Studi lebih lanjut Tinggal dipilih tuh Ya Emiten mana nih Yang Kinerjanya Baik Emiten mana nih Yang hutangnya Nggak gede Nah hutang itu juga Pengaruh juga tuh Teman-teman Ya jadi Ya jadi Jadi ada Emiten yang Terlilit Hutang gitu ya Jadi malah Bukannya fokus Ngembangin proyek Tapi malah sibuk Ngurusin hutangnya Gitu Restorisasi hutang Kan sayang gitu Jadi kalau saya Boleh saran Ya sebisa mungkin Teman-teman juga Coba lihat Atau perhatikan Faktor Hutang juga Dalam Memilih Perusahaan Seperti itu Kalau tadi Properti itu Sahamnya Apanya Mas Emiten Oh iya Mungkin beberapa Yang cukup menarik juga Misalkan Kayak Gumi Serpong Damai Pakuan Jati Kemudian Jaya Real Property Kemudian Itu yang Yang Residensial Yang komersial juga Cukup menarik nih Dengan adanya SWF Ya kan Apa namanya Kayak Misalkan Emiten Kayak Bekasi Fajar Kayak Apa namanya Jababeka Itu juga Bisa terdorong Dengan adanya SWF Gitu Betul Jadi masih Cukup prospektif lah ya Saham-saham Property ini juga ya Karena Banyaknya stimulus Yang diberikan Sama pemerintah juga ya Betul Betul Masih Cukup Ini lah Saya rasa nanti akan Ada beberapa sektor Yang selama Beberapa tahun terakhir Itu gak Dapet panggung Gitu lah ya Nah tahun 2021 ini Bisa jadi akan Dapet panggung Akhirnya gitu ya Mas After pandemi Dia dapet panggung Iya Setelah pandemi Jadi kayak recovery Gitu Betul Oke Mas ini tadi kita buka Sesu tanya jawab Sama teman-teman Dan ada beberapa pertanyaan Yang udah masuk Boleh saya bacakan ya Mas ya Boleh Ada dari raga utama Kalau saham turun 15% Apa yang kita lakukan Average down Atau gimana Silahkan Tergantung sahamnya Ya tergantung sahamnya Ini saham apa Kalau misalkan Sahamnya ini adalah Saham yang kita tahu Secara fundamental Perusahaannya bagus Ya kan Prospeknya juga cerah Ya kemudian secara valuasi juga Ya mungkin kalau gak terdiskon banget Tapi masih masuk akal lah ya Masih Masih acceptable gitu Masih reasonable Ya 15% gak masalah Ya hold aja Atau misalkan Kalau memang kita punya cash lebih Ya kita bisa Beli lagi di harga yang lebih murah As long Selama Apa namanya Bobotnya juga gak terlalu berlebihan ya Jadi artinya bukan gini Misalkan Dari total aset yang saya miliki Saya udah 50% Di saham tersebut Ya turun 15% Saya beli lagi Jangan Ya itu nanti akan Kurang sehat Buat portfolio teman-teman Ya tapi kalau misalkan nih Oh Apa namanya Portfolio saya Di saham tersebut Itu masih 5% Dan ternyata Harga sahamnya turun 15% Dan saya lihat Oh valuasinya Masih terdiskon Ya kemudian Fundamentalnya juga bagus Prospeknya bagus Itu boleh Lakukan averaging down Nah tapi beda Kalau misalkan ternyata Saham yang lagi kita bicarakan ini Adalah saham yang Katakanlah Perusahaan Bukan perusahaan yang baik Atau valuasinya juga Udah Gak karu-karuan Jadi valuasinya udah mahal banget lah ya Ya mungkin kayak saham-saham yang lagi hype belakangan ini Gitu ya Ya kalau saya Kalau Apa saham tersebut yang lagi kita bicarakan Ya mungkin lebih baik untuk Dilepas gitu Jadi Balik lagi sih Saham apa yang lagi kita bicarakan Seperti itu Jadi tergantung ya mas Dan kemudian tergantung juga sama Portofolio Investasinya juga Gitu ya mas Betul Betul Oke ada lagi pertanyaan dari Aris Yulita Bagaimana menentukan nilai intrinsik Pada saham Nilai wajarnya Gimana nih mas Oke jadi Sebenarnya ini Caranya agak kompleks ya Tapi saya kasih gambarannya Supaya teman-teman punya bayangan Ya Jadi Gini Bayangin kita pertama Lihat dulu nih Berapa sih Earnings per share perusahaan saat ini Ya Tapi earnings per sharenya tadi tuh Jangan Kita pakai yang 2020 Ketika dia lagi terdampak Karena itu nanti akan Ngeslip di perhitungan nilai intrinsik kita Ya kan Nah jadi Kita pakai basis yang tahun normal lah Kalau saya mungkin pakai 2019 sebagai tahun normal Ya Kemudian Kita hitung juga Berapa tingkat pertumbuhan Pertumbuhan perusahaan Ya Selama beberapa tahun terakhir Nah kan Kalau misalkan perusahaan itu Laba bersihnya bertumbuh Kita kan bisa hitung tuh Berapa tingkat pertumbuhannya Let's say Misalkan Oh perusahaan ini Tumbuh 5% Setiap tahunnya Ya kan Nah Kemudian Setelah kita menentukan IPS Setelah kita menentukan tingkat pertumbuhan Selanjutnya kita bisa Lakukan yang namanya forecasting 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 apa Forecasting Forecasting Earnings per share Selama beberapa tahun ke depan Ya Nah tujuannya apa Tujuannya adalah Untuk kita menghitung Ya Perkiraan Earnings per share Yang bisa dikumpulkan perusahaan Selama Let's say Misalkan 5 tahun ke depan Ya Nah Abis itu Apa namanya Setelah kita bisa Menghitung forecastingnya tadi Atau future value tadi Jangan lupa Kita percent value-kan lagi Ya Karena kan Nilai mata uang hari ini Tentu beda dengan Nilai mata uang Let's say Misalkan 5 tahun yang akan datang Nah Dari situlah Kita bisa menentukan Ya Berapa nilai intrinsik Perusahaan Contoh sederhana Misalkan Earnings per share 100 Misalkan Tingkat pertumbuhan 5% Per tahunnya Berarti kan kita bisa hitung tuh 5% dari 100 Oh 105 Ya 105 terus kemudian Tambah 5% lagi Katakanlah misalkan Biar gampang ya 110 115 120 Dan seterusnya Ya Berarti kan Tadi kita bisa jumlahkan tuh Ya 105 Tambah 110 Tambah 115 Tambah 120 Tambah 125 Itu kita jumlahkan Ya Kemudian kita Present value-kan lagi Jangan lupa Ya Nah Setelah kita Present value-kan Tadi Ya Kan akan ketemu tuh Berapa Real Earnings per share-nya Saat ini Nah Baru Terakhir kita Tambahkan dengan Nilai ekuitas Atau book value Per share-nya Saat ini Itu gambarannya Kurang lebih seperti itu Ya mungkin gak Mungkin gak Belum begitu kebayang lah ya Kalau Kalau Apa namanya Kalau di IG live gini ya kan Kadang tuh mesti pakai Apa Di papan tulis Atau di Slide power point Baru Baru kelihatan Oh caranya begini-begini Gitu kan Tapi Setidaknya Iya Betul Tapi setidaknya Oh konsepnya lah Konsepnya Oh seperti itu Kita lihat Pencapaian perusahaan saat ini Terus kemudian kita Ukur Growth-nya ke depan Ya kan Kita forecasting kan Habis itu kita Present value-kan Nah ketemu angkanya Gitu Konsepnya dulu lah Yang kita kenali Iya Betul Mudah-mudahan Untuk Mbak Mbak Atau Mas Aris Yulitani Karena Kalau disini Mestinya panjang Gitu ya Mas Dan Jadi Presentasi Seperti presentasi Betul Mesti Mesti diitung Secara Apa Detail Gitu Jadi itu Jawabannya Dan kemudian Ada lagi nih Mas Pertanyaan dari Randa Mas Bagaimana Cara mengetahui Saham-saham Yang value trade Nah ini pertanyaan Bagus banget nih Jadi gini Cara paling sederhana Cara paling sederhana Adalah Kalau ada harga saham Yang Valuasinya tiba-tiba Terlalu murah Itu yang pertama Padahal Sebelumnya Valuasinya tidak semurah itu Jadi contoh misalkan gini Tahun lalu Let's say Misalkan kita pakai Price to Arning Ratio ya Tahun lalu Price to Arning Ratio-nya Katakanlah 15 kali Eh Kok tiba-tiba Sekarang jadi Satu kali Nah itu kan Ada satu hal yang Agak aneh gitu loh Tahun lalu 15 kali Kok tahun ini Satu kali Padahal kan Kalau P.I. ratio Naik atau turun Satu kali aja itu Udah Pergerakan harga itu Udah lumayan Sebenarnya Nah berarti Kemungkinannya dua nih Antara memang Profitnya yang meningkat Signifikan Ya Atau kemungkinan kedua Ada faktor lain Yang membuat Harga Eh yang membuat Earnings per share-nya tadi Terlihat Seolah-olah Naik signifikan Nah beda tuh Antara yang pertama Yang kedua Kalau yang pertama tadi Memang karena kinerja Keopasionalnya Sehingga Profitnya meningkat Yang kedua Adalah karena Ada faktor X Nah faktor X ini Yang terkadang Membuat Kalau secara Pembukuan ya Wah Labanya Bisa naik Dua kali lipat Tiga kali lipat Ya kan Sehingga Kalau kita pakai Lihat data di Mana namanya tuh Di Misalkan kita pakai RTI Atau kita pakai Lihat trading Apa Online trading kita Wah P.I. ratio nya jadi murah banget Nah itu hati-hati Teman-teman Ya jadi hati-hati Terhadap Perusahaan yang P.I. ratio Biasanya P.I. ratio Yang lebih jelas Itu turun Secara tiba-tiba Tanpa Dibarengi Dengan peningkatan Kinerja perusahaan Nah ada beberapa faktor Misalkan nih Oh ternyata EPS nya naik Eh tapi karena Perusahaan tersebut Jual aset Nah jual aset itu kan Kadang kalau di dalam Laporan keuangan perusahaan Juga dicatatkan Sebagai Laba bersih Sebagai tambahan Laba Sehingga Laba bersih terlihat Seolah-olah naik Ya Laba bersih terlihat Seolah-olah naik EPS nya Apa sorry EPS nya naik P.I. ratio nya Turun signifikan Padahal bukan Karena kinerjanya Jadi validasi dulu Gitu Oke Jadi itu caranya Yang kalau mau lihat Supaya gak terjebak lah Gitu ya mas Ya Buat Betul Oke kemudian Ada lagi nih Dari Anes B Bagus investor Atau trader Untuk pemula Silahkan Oke Nah ini jawabannya Saya tanya balik nih Pertama Kamu orangnya Sabaran atau enggak Kalau misalkan Kamu orangnya Gak sabaran Kan banyak orang yang Gak terlalu sabar Ya Ya mungkin Kamu bisa dalemin Trading dulu Ya kan Karena Apa namanya Kalau trading itu kan Memang time frame nya Lebih pendek ya Ada yang harian Ada yang mingguan Ada yang bulanan Tapi kalau investor Itu mungkin Bisa satu tahun Bisa dua tahun Bisa tiga tahun Ya tapi Ya tentu Target Profit yang dikejar Juga beda ya Mungkin kalau Kalau trading Mungkin satu kali Trade Yang dikejar Let's say Misalkan Lima atau Sepuluh persen Gitu ya Tapi kalau Investing Gitu ya Yang dikejar Targetnya mungkin Bukan lima atau Sepuluh persen Tapi misalkan Bisa Beratus persen Atau lebih Ya jadi Ada Ada trade off Antara Return nya Dengan Waktunya Seperti itu Jadi pertanyaan yang Perlu kamu jawab Pertama tadi Kamu orang yang Sabaran enggak Ya Yang kedua Kamu punya waktu Atau enggak Nah kalau misalkan Kamu Oh saya Dari jam sembilan Setiap hari lah Dari jam sembilan Sampai jam empat Saya punya banyak Waktu luang lah Misalkan untuk Bisa mengikuti Mengikuti pergerakan Running trade Atau pergerakan Harga saham Harian Misalkan ya Mungkin cocok Jadi trader Tapi Permasalahannya adalah Banyak orang yang Ketika Yang menjadi investor Tapi Dia juga Punya Pekerjaan Penuh waktu Lainnya Entah dia Bekerja di Perusahaan Entah dia Punya bisnis Entah dia seorang Dokter Entah dia seorang Macem-macem lah Jadi Banyak orang kan yang juga Wah saya enggak mungkin lah Bisa kalau Setiap hari Pantengin harga saham Harus beli atau jual Ya kan Nah kalau misalkan Kamu memang Tidak memiliki Banyak waktu Untuk Ngeliatin harga saham Harian Kamu lebih cocok Menjadi seorang Investor Gitu Nah jadi Mungkin dua Pertanyaan basic Tadi sih Yang perlu Dijawab terlebih dahulu Yang pertama tadi adalah Apakah Kamu sabaran Atau tidak Yang kedua Apakah kamu punya Waktu luang Atau tidak Nah dari pertanyaan Tersebut Ya mungkin Sudah bisa mulai Mengerucut Apakah Lebih baik Saya menjadi seorang Trader Atau seorang Investor Karena antara Trader Atau investor Enggak ada yang Lebih jelek Enggak ada yang Lebih buruk Yang ada adalah Mana yang Lebih cocok Buat saya Nah kalau saya Pribadi Ya saya lebih cocok Sebagai seorang Investor Kenapa Kalau lihat harga Saham harian Itu bawaannya Saya suka Suka Ini loh Suka Apa ya Suka Stress Kalau misalkan Wah ternyata Harga sahamnya turun Kalau saya jadi Trader Waduh itu Enggak kebayang Stressnya Karena dulu saya Berangkatnya Dari trader juga Nah jadi Betul Ya harus punya Mental yang kuat juga Dan harus Tegak Cut loss juga Karena kan Kalau di trading itu kan Ada rules Untuk Cut loss Tapi kan Kalau di investing kan Rules itu Enggak terlalu rigid Gitu Nah jadi Kenali dulu Diri kita tuh Lebih cocok yang mana Gitu Pake ilmu kungfu Yang mana Nah Itu nanti beda tuh Ya kan Kalau misalkan Environmental kan Kungfu nya Oh kita pake senjatanya Laporan keuangan Public expose Valuasi yang tadi kita bicara Tapi kalau misalkan kita Apa Jurusnya itu adalah Teknikal Ya berarti Nanti senjatanya beda Ya charting lah Support and resistance Dan lain sebagainya Jadi Kenali dulu sih Diri kita Jadi berkaca dulu lah ya Ngomongnya gimana nih Kira-kira kamu karakternya Seperti apa Betul Ada lagi nih mas Pertanyaan dari RAND72 Mau tanya pak Seputar right issue Kenapa WM gak suka Sama saham yang right issue Apa memang Perusahaan yang melakukan Right issue itu Selalu gak bagus Atau gimana pak Oke Jadi kalau kita Misalkan berkaca Pada Warren Buffet Jadi Warren Buffet juga termasuk Investor yang Beliau tidak menyukai Right issue Kenapa Karena logikanya gini Right issue itu kan Menambah Jumlah saham yang beredar Ya kan Dan ketika menambah Jumlah saham yang beredar Perusahaan mendapatkan Tambahan Modal Ya Nah Dari situ kan kita bisa Lihat bahwa Oke Equity atau modalnya Bertambah Tapi bukan dari Kinerja perusahaannya Ya Melainkan dari Menambah jumlah saham beredar Tadi Nah konotasinya Memang Right issue ini Sering dikonotasikan negatif Karena ada banyak Perusahaan yang Bisa dikatakan Hutangnya besar Dan dia tidak memiliki Kemampuan untuk Membayar hutang Bank juga mungkin Udah gak bisa Minjemin lagi Karena hutangnya Terlalu besar Jadi dia pakai Jurus lain Jurus lainnya apa Jurus lainnya Adalah Right issue Yaudah deh Saya gak bisa Bayar hutang Kenapa Emiten sakit lah Emiten sakit lah Nah biasanya Seperti itu Ya kan Aduh Apa Saya gak bisa Bayar hutang Bank juga Udah gak mau Minjemin Yaudah Berarti kan Daripada saya Dinyatakan pilot Cara lain Atau jurus lain Yang bisa saya Lakukan adalah Dengan melakukan Rate issue tadi Oh dengan rate issue Saya dapat duit nih Nah duitnya nanti Saya bayar Buat bayar hutang Seperti itu Nah itulah kenapa Konotasinya itu Seringkali negatif Cuma memang Tidak semua Perusahaan yang Melakukan rate issue Itu negatif Karena ada juga Perusahaan yang memang Dia lihat Oh ada potensi Ekspansi nih Kedepannya Ya sehingga Saya butuh Dana tambahan Nah ketika Saya butuh Dana tambahan Saya lakukan Rate issue Dapat dana tambahan Saya bisa kejar Apa namanya Ekspansi tersebut Nah jadi Dilihat dulu Konotasinya Apa Tujuan perusahaan Melakukan rate issue Kalau memang Tujuannya untuk Bayar hutang Ya konotasinya Memang agak negatif Tapi kalau misalkan Konotasinya adalah Dia untuk ekspansi Hutangnya juga Sebenarnya gak terlalu banyak Maka itu Belum bisa dikategorikan Sebagai Hal yang negatif Jadi lihat Tujuannya lagi Dibaca lagi Prospektusnya Seperti apa Tujuannya Yang akan dikemanakan Uangnya Betul Betul Banyak-banyakin Pengetahuan Betul Yang ada terjebak Lagi ujung-ujungnya Yes Betul banget Dari Muhammad Underscore Roza Underscore Li Ini dia tadi Minta Dijelaskan Mas Kalau investasi saham Itu Harus jual Beli saham Gak sih Silahkan Mas Oke Nah Jadi kabar Baiknya adalah Bursa Efek Indonesia Tidak pernah Mengharuskan Investor Untuk Menjual Dan membeli Saham Dalam kurun Waktu Sekia Dalam waktu Tertentu Jadi tidak ada Paksaan Sama sekali Semua itu Dikembalikan Kepada kita Sebagai investor Bahkan Kalau misalkan Kita beli saham Kita gak mau Jual sama sekali Saham ini Sampai 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun Kedepan Tidak ada Penaltinya sama sekali Tidak ada penaltinya Bahkan banyak yang Pakai Instrumen saham Itu untuk Warisan Teman-teman Ada yang untuk Biaya mahar Sekarang kan ada Yang pakai saham Buat mahar Pernikahan Ada yang kemarin Buat Hadiah Kelulusan Ada yang Buat Apa namanya Warisan Ke anak Jadi sama sekali Gak ada Gak ada Paksaan Harus beli Atau jual Gitu Nah jadi Kenapa? Bebas aja Kalau udah dibeli Mau dijual Atau mau Didiamkan Juga gak apa-apa Gak apa-apa Bebas-bebas aja Jadi Misalkan nih nanti Misalkan ada yang mau Merit nih Wah Nah saya mau Hadiahin Apa namanya Pasangan saya nanti Misalkan ya 100 lot Saham BBCA Nah itu gak masalah Misalkan nikahnya nanti Masih 5 tahun Jodohnya aja masih nyari Mas Misalkan gitu Gak apa-apa Jodohnya belum ada Tapi sahamnya udah ada dulu Ya kan Beli aja dulu Misalkan BBCA Nanti ketika misalkan Udah married 5 tahun lagi Wah harganya kan udah Ya insya Allah gitu ya Udah Udah lebih tinggi Ya kan Nah itu dikasih tuh Nah ini adalah sebagai mahar Pernikahan Nah itu bisa Teman-teman Jadi intinya Terserah mau dijual lagi Atau mau di amkan Terserah Masnya lah ya Betul Oke kemudian ada Pertanyaan lagi mas nih Dari Sorry sebentar Saya cek Nah dari Randa72 Gimana dengan sektor bank pak Bank konvensional Versus bank digital Yang lagi trend Sekarang ini Mungkin trendnya Trend ARB kali ya mas Ya Oke jadi memang Salah satu sektor Yang lagi hype belakangan ini kan Ya bank digital ya Dimana kan Ya sebenarnya Kalau kita lihat dari tujuannya Sebenarnya tujuannya baik Ya dengan adanya bank digital ini kan Berarti kan Capex yang tadinya nih bank Mendirikan banyak kantor cabang Sekarang jadi gak terlalu perlu ya kan Jadi Cost buat Apa namanya Mendirikan kantor cabang Kantor cabang tadi Bisa diminimalisir Ya kan Semua sudah Diarahkan ke Arah digital Nah cuman Ya kalau saya ngeliatnya Ini mungkin sedikit opini ya Kalau saya ngeliatnya Memang prospeknya baik Tapi market overreaction Ya menghadapi Ya menghadapi Apa namanya Fenomena bank digital Seperti sekarang ini Ya itu memang udah Tabiat market Dari zaman dulu lah Dari dulu sekarang Bahkan mungkin sampai Sepuluh tahun mendetang juga Ya pasti akan sama Jadi Ada satu hype tertentu Ya Ya harganya akan jadi Gila-gilaan gitu Jadi Padahal belum tentu Pandementalnya Sebagus itu nantinya Belum tentu Ya kan Kayak sekarang misalkan Bukan cuman Satu atau dua bank aja Yang masuk ke ranah Bank digital Tapi bank-bank besar Sekarang juga udah mulai Masuk ke ranah digital Jadi Tingkat persaingannya Juga akan kompetitif Gitu teman-teman Ya gak serta-merta Misalkan Ya kalau kita ambil Satu contoh lah Yang banyak diogolin kan Bank jago gitu ya Bank jago yang tadinya Harganya Apa-apa Rp2.000an Sekarang jadi Rp.10.000an Gitu ya Nah belum tentu Bank jago ini Akan jadi market leader Gitu karena Ya bank BCA Kemudian Citicorp Ya kemudian Apalagi kemarin tuh Aku-Laku Gitu-gitu juga Mulai mengakuisisi Beberapa bank Ya kan Dan Persaingan di bank digital ini Juga Juga akan cukup ketat Gitu loh Jadi Kalau menurut saya sih Gak usah terlalu FOMO Ya Mengikuti arus Ya tapi Lebih baik kita Apa namanya Ukur lagi Dengan valuasi Tadi ya Apakah memang Sekarang ini layak Untuk dihargai Untuk saya membeli Saham tersebut Di harga sekian Gitu loh Jadi Gak usah terlalu Ini ada yang Nanya dari R0554 Kok Rifan untuk Anak umur 16 tahun Tapi mau invest Saham belum Ada KTP Gimana Oke Mungkin bisa Ada Ada beberapa Cara sih Ya Pertama Bisa Ada yang Ada yang Pakai Atau pinjam KTP Orang tuanya Ya Ada juga yang Seperti itu Jadi Ketika nanti Misalkan sudah punya KTP Baru misalkan Bikin akun lagi Gitu ya Ada juga Cara lain Misalkan Tapi ini mungkin Gak berlaku di semua Sekuritas ya Ada juga yang Membuat surat Apa Surat Belum memiliki KTP Atau NPWP Nah itu Tapi kembali lagi Kepada Kebijakan Sekuritas Masing-masing Nah untuk Lebih jelasnya Dan lebih pastinya Mungkin teman-teman Bisa Hubungi Sekuritas terkait Gitu Kalau Coba aja Tanya Kalau misalkan Saya Saat ini 16 tahun Belum punya KTP Gimana nih Caranya Supaya saya Bisa Investasi Biasanya sih Gak jauh-jauh Dari dua Saran tadi Antara Menggunakan KTP Orang tua Terlebih dahulu Atau Membuat Surat Keterangan Gitu Nah nanti Apa namanya Akan diarahkan Oleh sekuritas Terkait Seperti itu Baik Itu tadi Kalau mau daftar Untuk menjadi Investor Oke mas Rifan Boleh nih Terakhir mas Pesan-pesannya Mas mungkin Buat Investor-investor Pemula nih Yang masih bingung-bingung Biar gak Salah arah Gitu mas Biar gak hilang arah Sekarang Gitu Silahkan mas Oke Thank you Jadi Buat teman-teman Gini Saya cuma pengen Bilang bahwa Pasar saham Ya Ini adalah Instrumen investasi Yang memang Bisa memberikan Kita Sebagai Investor Itu Keuntungan Yang Luar biasa Besar Ya Akan tetapi Banyak Orang yang Masih salah Mindsetnya Salah Dengan menganggap Bahwa Pasar saham Ini adalah Cara untuk Menghasilkan Uang secara cepat Nah jadi Saran saya Buat teman-teman Adalah Pertama Bentuk dulu Mindsetnya Jadi Mindset yang Disarankan Untuk Investasi Di pasar Saham Itu adalah Mindset Yang Panjang Bahwa Memang Betul Saham Ini Bisa Memberikan Keuntungan Yang Luar biasa Besar Bagi Kita Ya Tapi Tetap Membutuhkan Waktu Jadi Pahami Bahwa Investasi Itu Berhubungan Erat Dengan Yang Namanya Waktu Semakin Panjang Waktu Atau Time Frame Kita Berinvestasi Maka Risikonya Itu Akan Jauh Semakin Kecil Ya Itu Yang Pertama Ya Kemudian Yang Kedua Juga Teman Investasi Leher Ke Atas Ya Baca Buku Kemudian Ikuti IG Live Seperti Ini Ya Nonton Youtube Ya Bahkan Kalau Misalkan Mau Lebih Serius Lagi Bisa Mempertimbangkan Untuk Ikut Kelas Workshop Seminar Atau Apapun Itu Dengan Ilmu Yang Tentunya Lebih Mendalam Lagi Untuk Apa Supaya Kita Tahu Seluk Bluk Saham Ini Lagi Naik Banyak Jangan Karena Malah Risikonya Itu Akan Jadi Semakin Besar Kalau Kita Hanya Ikut Ikutan Begitu Harga Saham Turun Kita Jadi Galau Jadi Gelisah Ini Saham Saya Jual Atau Enggak Tapi Kalau Kita Sudah Investasi Leher Atas Kita Tahu Saham Ini Fundamentalnya Baik Valu Masih Murah Prospek Masih Bagus Harga Saham Turun Kita Nggak Akan Panik Malah Kita Akan Happy Karena Oh Artinya Kita Sedang Mendapatkan Harga Diskon Nah Itu Tadi Yang Mungkin Beberapa Hal Yang Teman-teman Latih Dulu Sebelum Berinvestasi Di Pasar Saham Dan Terakhir Mungkin Disiplin Pasar Saham Semakin Kita Disiplin Semakin Kita Bisa Lebih Dekat Dengan Tujuan Keuangan Kita Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Baik Terima Kasih